Ini adalah sebuah satu tujuan yang sangat mulia sekali Bapak ingin memberikan impresi yang baik kepada warga kami. Kira-kira rumah sakit ini nanti tujuannya apakah hanya di warga sini saja Pak? Jadi nanti insya Allah setiap kelurahan kita berikan tempat untuk menampung warganya yang sakit. Kenapa? Karena satu tidak boleh kalau rumahnya ini tidak memadai untuk isolasi manjeri di rumah. Karena Bapak sih menularkan kepada keluarganya. Yang kedua saya tidak rela dan tidak bisa melihat ketika warga saya itu mencari rumah sakit penuh. Rumah sakit manapun penuh akhirnya kekurangan oksigen, auto-pulamin dalik akhirnya banyak yang meninggal. Sehingga harapan saya dengan yang di setiap kelurahan kita sediakan rumah sakit darurat-darurat jadi setiap kelurahan itu bisa langsung kita kumpulkan di sini. Sehingga apa? Ketika yang sakit positif satu saja kita bawa ke tempat ini sehingga yang anaknya, istrinya tidak lagi tertular. Kan lebih nyaman. Yang kedua kita bisa konsentrasi karena satu titik. Kalau sekarang banyak titik kita kan telat. Tiba-tiba mohon maaf ada yang meninggal sana, meninggal di sini. Kita buka lapangan tembak satu hari sekitar 300 bed langsung penuh. Satu hari langsung penuh. Ini kan kita berusaha mengetahkan, wah ini berarti ada sesuatu kita harus potongnya di grup masing-masing kelurahan. Jadi ini nanti khusus untuk masing-masing kelurahan. Untuk lapangan kali wukur sendiri, sasarannya ini nanti ada berapa ratus pak ya, nanti akan dipersiapkan bednya. Jadi kita ada sekitar 50 sampai 75 gitu ya. Tapi saya berharap janganlah, jangan ditempati lah. Tapi saya tidak ingin ketika warga itu sekarang sakit di rumah, bingung cari rumah sakit. Berarti kalau apa bisa langsung dibawa ke rumah yang ada di tempat ini. Pak, kalimat pujangan sedikit untuk warga kami di Pucang Sewu dan juga Surabaya seluruhnya dari Bapak. Kita harus berharap semangat, kita yakin pandemi pasti berlalu. Semuanya karena gusi Allah. Karena saya berharap kepada seluruh warga Surabaya, semangat tetap berdoa terus. Kita bekerja bersama, kita tanggul dengan Covid. Insya Allah Surabaya pasti bisa terbebas dari Covid. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga cara, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Insya Allah itu adalah cara yang paling tepat. Sehingga kita bisa memutus mata rantai Covid-19. Titip saya kepada warga Surabaya, selalu mohon maaf yang agama muslim. Selalu dalam hati, tolong selalu kumandangkan salawat kibil puluk. Dan agama yang lainnya bisa selalu berdoa dalam hatinya dengan doa dan keakhirannya masing-masing. Terima kasih Pak Wali untuk kesempatan yang luar biasa. Selamat siang, sukses Pak. Selamat siang, sukses Pak. Selamat siang.